Oh ini kebetulan kita lagi di rumah ada beberapa teman-teman saya yang Kristen juga mereka mau titik pertanyaan untuk Bang Zuma boleh ya saya sampaikan ya boleh-boleh sampaikan kita lagi dengar soalnya disini rame-rame ya Iya ibu sendiri dari sekte mana aku aku Islam Oh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh iya silakan silakan maaf-maaf lagi pada teman-teman jadi beberapa kita lagi aku lagi buka ini komalnya ini dan mereka mendengarkan dan mereka ngomong bilang bisa enggak bicara dengan Zuma titip pertanyaan ini saya mau ingin pertanyaan mereka kepada Bang Zuma boleh ya silakan pertanyaan seperti ini mengenai Judas atau Yesus yang disalib betul ya mereka bertanya menurut Islam katanya disalib Judas tetapi menurut Kristen yang disalib itu Yesus nah mereka bertanya kapankah momen atau saat jika itu Judas disalib kapankah Tuhannya Islam kata mereka menggantikan posisi Yesus dengan Judas momen kapan momen apakah lagi ditangkap apalagi di gua apalagi dimana itu mereka ragu dimana itu perpindahan yang Yesus tiba-tiba jadi Judas disalib tuh momennya maka kapan di pidi di apa dirubah gitu jadi seperti itu ya Bang Jumaya paham ya Iya baik jadi boleh saya jawab kita lagi dengerin ya nih semuanya disini lagi pada denger Iya jadi kalau bercerita tentang Al-Quranul Karim diawali dengan pengabaran di dalam Al-Quran surah Nisa ayat 157 dan kami hukum juga mereka karena ucapan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih ya Putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya dengan julukan Rasulullah padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Isa mereka mengatakan telah membunuhnya padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya yakni tentang Nabi Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang hal yakni pembunuhan itu mereka tidak mempunyai sedikitpun pengetahuan menyangkut hal itu yakni tentang pembunuhan terhadap Nabi Isa nah jadi kalau ditanya kapan kemudian Allah menggantikan ya pada saat prosesi penyaliban ini Nabi Isa kemudian diangkat karena data selanjutnya mengatakan pada saat prosesi penangkapan ini Nabi Isa diangkat Tetapi Allah telah mengangkat Isa kehadiratnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana jadi kalau dikatakan ada proses penggantian berarti detik-detik kemudian penangkapan disitulah Nabi Isa diangkat detik-detik penangkapan disitulah kemudian Nabi Isa diangkat seperti itu karena kenapa prosesi terjadi kemudian ada soal jawab siapakah yang akan menolong aku untuk memberitakan ajaran Tuhan mengajarkan kemudian ajaran Allah proses berjalan penginjilan Nabi Isa AS itu berlanjut huru hara penangkapan juga itu diceritakan mereka orang-orang Yahudi Nasrani pada saat itu membuat makar sehingga puncak dari makar ini yang diterangkan dalam surah Maryam melahirkan sebuah keadaan di mana orang-orang Yahudi ingin menangkap Nabi Isa dan pada saat penangkapan itulah Allah mengangkat Nabi Isa lalu kemudian yang tertangkap ini adalah pengganti beliau seperti itu sama seperti mohon maaf nih sama seperti ketika tidak sama kemudian ketika terjadi di dalam Bebel jadi sudah tertangkap kemudian orang yang menggantikan Nabi Isa Nabi Isa masih ada disitu yaitu lari dengan melepaskan kain lenan nah jadi inti daripada Al-Quran ini tidak menceritakan tentang detik-detik seperti apa kuronologisnya dan seterusnya akan tetapi disitu menceritakan bahwa apa yang datang informasinya kepada Nabi Muhammad kepada umatnya itu dikantar oleh Al-Quran bahwa tidak yang dibunuh itu adalah pengganti Nabi Isa itu diangkat cuman sebatas itu dan kita bisa lihat pembuktian akuratnya di dalam Markus 14 nomor 50 51-52 dan Yohannes 13 nomor 4 bahwa ketika ada orang yang ditangkap ada orang yang ditangkap oleh tentara Romawi ke sebelas muridnya semuanya pada berlarian meninggalkan Yesus baca di Markus 14 nomor 50 semua murid lari meninggalkan Yesus berarti tinggal dua orang Yesus dan Yudas sebelasnya sudah pada lari karena semuanya 13 orang disitu sebelas lari tinggal dua yaitu Yudas dan Yesus nah di dalam Yohannes 13 nomor 4 Yesus melepaskan melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan lalu terjadi penangkapan terhadap oknum tetapi gagal yaitu oknum yang menggunakan kain lenan siapa oknum yang menggunakan kain lenan ini tadi sudah diberitakan di Alam Yohannes 13 nomor 4 sebelum perjamuan terakhir Yesus mengganti jubah dengan menggunakan kain lenan pada saat penangkapan ada yang ditangkap ada juga orang yang menggunakan kain lenan orang yang menggunakan kain lenan ini lolos dari penangkapan seperti itu Mbak Mawar oh ok ya 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 mereka juga oh jadi seperti itu ya soalnya mereka bingung mereka bilang nih teman-teman aku bilang Yesus itu di ibaratnya kita pakai bahasa yang sederhana dikejar-kejar oleh bangsa Romawi yang ditangkap apakah pada saat penangkapan Yesus itu itu sudah Yudas apa masih Yesus yang udah ketangkep kalau di sebelum digantung sebelum ketangkep kan sebelum digantung ketangkep dulu ketangkep dulu disidangkan sama siapa itu Pilatus siapa-siapa itu siapa itu sempat teraniaya beliau oh ok berarti sudah sudah di ubah sudah dijelmah kan iya oke oke yaudah cuman kasih kasih nyari jawaban itu aja bang Zuma nih teman-teman ini iya jadi kalau misalnya di Al-Quran mereka berselisih nah perselisihannya itu pun masih diberitakan di kisah para rasul 25 nomor 19 mereka berselisih selisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus ada yang mengatakan masih hidup yang lain mengatakan sudah mati jadi Al-Quran enggak keliru mengatakan itu bahkan sampai hari ini antara orang Yahudi dan Nasrani Kristen dalam hal ini itu masih berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus ini mereka enggak sepakat betul sekali iya iya betul karena karena bagi mereka kayaknya enggak masuk akal seperti itu ya seperti itu kayaknya enggak masuk akal gimana cara berubahnya itu kebisa-bisaan begitu pertanyaan jadi oke jelas jadi mereka juga udah dengar jadi enggak dengar jawaban dari aku aja aku juga enggak paham jadi mereka jelas yaudah gitu aja Bang Zumat terima kasih atas pencerahannya yang aku mau turun lagi terima kasih iya terima kasih terima kasih Bang Zumat yang semuanya Bang Abang Ibu Bloki Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kenapa Wanir diturunin dia itu mau bertanya naikkan lagi udah dengar sekarang Bang Zumat dia takut itu pun larinya larinya tadi lari mundur udah naik Nen silahkan Nen kalau di Al-Quran itu jelas Nabi Isa diselamatkan dan ada yang menggantikan Bang iya itu kan versi Abang di Al-Quran ini kan Judas versi Yesus yang diselip tapi di versi kita kan Alkitab itu Yesus yang diselipan bukan Judas tapi sama seperti kitabnya orang Yahudi orang baik selalu digantikan oleh orang jahat Bang begitu di Al-Quran contoh misalnya Abang kalau versi begitu otomatis murid-muridnya atau para rasul itu tidak memberitakan kabar itu kalau Yesus itu diselipkan kalau gitu muridnya yang mana dulu nih murid yang mana yang Anda maksud harus jelas dulu ya kan rasul-rasul yang mungkin mengenai ATA tersebut ah itu dia dan begini pertanyaan saya Bang kalau memang Judas menurut Abang yang diselipkan bukan Yesus itu sejarahnya sejarah historisnya ada atau tidak tempat Judas diselipkan itu monumennya ada atau tidak dan dimana sebenarnya ini sebenarnya terjadinya di tengah-tengah Bani Israel di tengah-tengah ahli kitab di tengah-tengah orang yang menolak daripada Yesus jadi Yesus ini dianggap orang tidak penting iya maksudnya sejarahnya sekarang yang Judas itu diselipkan itu yang menurut Abang itu itu dimana di dalam catatan kaki Matius 27 nomor 5 kan jelas disitu berbicara mengenai apa Bang mengenai bahwa yang diselip itu Judas iya tapi historisnya itu yang sejarahnya itu adakah disitu pada saat yang banyak orang pergi ke daerah disitu disitu ini salibnya tempatnya Judas diselipkan yang menggantikan Yesus ada atau tidak pertanyaannya dulu apa gimana gimana pertanyaan saya itu apakah yang ada monumen atau yang tempatnya Judas itu diselipkan di tempat dimana begitu ada atau tidak jangankan tempatnya diselipkan Yesus sendiri tidak meninggalkan apa-apa Bang terkait dia membangkitkan Lazarus tak ada bukti lahir di palungan tak ada bukti kalau tidak ada bukti berarti menurut Abang berarti para rasul ini Abang tidak percaya maksudnya gimana ini kitab-kitab Injil Abang tidak mempercayai itu kalau bukan begitu saya percaya kepada Nabi Abang bilang tidak ada sejarah Lasarus dibanggikan terus tulisan-tulisannya itu Abang percaya atau tidak masalahnya saya percaya kepada kitab suci saya yang mengatakan Nabi Isa Nabi Isa tidak disalib nah sekarang gini Nabi Isa sama Yesus ini sama atau tidak dulu itu dipertanyakan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah dia Nabi dan Rasul itu cuma satu oknum siapa Nabi Isa yang tahu atau murid-murid Yesus ini cuma orang Romali saja yang tahu masalahnya begini sebenarnya tragedi yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu tak ada hubungannya dengan Kristen tak ada itu cerita itu cerita antara Yahudi dengan Nabi Isa gak ada hubungannya dengan Kristen gak ada sama sekali Yesus Gimana Yesus ini bagaimana Yesus ini bagaimana Yesus ini toko fiktif yang dijajakan oleh orang-orang farisi kepada Roma Yunani sebagai penguasa kala itu tapi tak ada hubungannya sama sekali yang ada hubungannya itu hanya Nabi Isa terhadap Yahudi Bani Israel itu gak ada hubungannya dengan Kristen Kristen ini produk barat eh apa ya apa yang bisa buktikan tempatnya atau datanya itu kalau memang Judas itu pernah disalibkan nah sekarang berdasar dalil aja sodara dalil yang tertulis dalam kitab sodara tapi di kitab saya itu Judas bukan disalibkan baca kecatatan kaki Matius 27 nomor 5 mati pada saat itu hanya berlaku dengan hukuman salib jadi jadi matinya Judas itu hanya berlaku pada masa itu dengan cara salib jadi yang disalib Judas menurut Matius 27 nomor 5 terkait dengan catatan kaki daripada internal gereja itu sendiri terus yang yang bercerita tentang Matius yang untuk penyaliban Yesus sampai dibangkitkan itu siapa itu Yesus atau Judas kalau di Alkitab kami itu cerita pewarta yang kemudian dibukukan untuk Roma Yunani coba Yesus mengenal enggak buku perjanjian baru ini Markus Matius Yohannes buku Yesus kenal enggak buku-buku itu Yesus kan pada saat dia ada kan belum ada dia terangkat dulu baru diwartakan sedangkan Yesus ketika dia datang dia menyampaikan firman mana firman firman itu kok yang muncul malah tulisan pewarta firman yang Yesus sampaikan mana seperti apa yang firman yang Yesus sampaikan pada saat itu kan Yesus datang sebagai Nabi mengajar dia dan syarat di dalam kitab saudara Yesus memberitakan Injil Yesus memberitakan tentang Elohim tentang Tuhannya Yesus mengajarkan tentang hikmat kenabiannya kepada Bani Israel mana data-data itu yang Yesus sampaikan ke muridnya Bani Israel yang muncul kok malah malah ini malah catatan pewarta sedangkan yang harus diterima itu adalah perkataan Yesus perkataan Yesus yang mana di dalam catatan Markus 1 nomor 14 Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah mana Injil itu yang diberitakan Yesus itu mana Injilnya begini bang itu kan tertulis itu itu kan pembicara yang waktu pada saat para-para rasul ini mengabarkan Injil itu menceritakan pada saat Yesus kan hidup sama berbicara mengenai Allah tetap pada saat dia dia waktu disalibkan dan dia bangkit itu mereka itu para rasul itu mengabarkan Injil itu melalui apa yang difirmankan Yesus kepada mereka mereka ini siapa murid-murid Yesus yang menerima firman dari Yesus yang pengikut Yesus dari murid sampai pengikutnya murid Yesus yang menerima firman percaya Yesus itu rasul bukan percaya Yesus itu Tuhan murid Yesus siapa yang percaya kalau dia rasul semua muridnya coba anda lihat dalam Yohanes 17 nomor 28 penulis Yohanes mengatakan Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka semua telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku berarti aku adalah utusan nah ini murid percaya setelah menerima firman percaya bahwa Yesus adalah rasul utusan tapi kenapa justru di agama anda percaya Yesus itu Tuhan itu sendiri salah tanda karena kalau kita berbicara ini konteks ini pasti kita kembali lagi kepercayaan kami itu tritunggal Yesus mengatakan apa tentang dirinya itu memang utusan berarti dia bukan masuk dalam kategori tritunggal itu bagaimana dia memberitakan itu kalau menurut pandangan saya itu Yesus itu tetap dia sang sumber dari Bapak oh gak bisa Yesus itu ciptaan itu 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 kan begini bang itu menurut abang bilang gak bisa karena penerbangan abang dengan saya kan beda bagaimana caranya anda bertolak belakang dengan kitab anda sendiri kan lucu abangku ini bukan bukan bertolak belakang itu dikatakan Yohanes 1 nomor 14 apa tuh Logos menjadi daging itu apa maksudnya menjadi Tuhan atau menjadi makhluk sekarang yang di Yohanes 1 ayat 14 Logos menjadi Tuhan itu abang bilang itu maksudnya bagaimana itu penulisnya siapa penulisnya Yohanes katanya mengatakan bahwa Logos menjadi daging berarti berarti ciptaan pertanyaan saya itu abang percaya Yohanes atau tidak saya percaya bahwa buku Yohanes itu adalah catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu atau itu adalah atau itu adalah ya silahkan jadi yang tertulis di dalam buku kitab Yohanes ini anda percaya saya percaya itu catatan dari orang yang menuliskan dari hasil penyelidikan terus kalau menurut abang kalau memang itu catatan atau yang penyelidikan terus kata-kata ini benar atau tidak kata-kata itu itu adalah terjemahan dari kitab terdahulu yang lebih dulu saya percaya itu meskipun telah terjadi revisian kerevisian menyesuaikan selera daripada yang menerjemahkan kan gitu poinnya tapi itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus saya pastikan itu kalau Yohanes 1 ayat 14 terus kalau Yohanes 1 ayat 1 apalagi itu itu filsafat himne Plato iya kalau seperti itu ayat-ayat itu bagaimana itu adalah catatan penulis buku Yohanes bang kalau anda melihat lebih jauh tadinya kitab anda itu disebut kitab karangan karangan Yohanes injil karangan matius injil karangan 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 nanti baru-baru ini baru berubah injil Yohanes injil padahal sebenarnya bukan injil berita gembira dari Yohanes berita gembira dari Lukas kabar gembira dari matius itu yang benar ya gimana saya akan akan abang ini bilang percaya ayat-ayat injil tetapi abang jelaskan juga perbedaannya juga tuh seakan-akan itu cuman dia yang tulis tapi tidak mempercayai tidak mempercayai tulisan-tulisan itu seakan-akan begini saudaraku begini begini saudara begini saudara saya kasih analogi anda datang kepada saya belanja di toko saya begitu anda menyampaikan sesuatu ingin melakukan pembayaran saudara kemudian membayarnya dengan uang palsu saya punya kewajiban untuk meneguhkan pemahaman saudara bahwa anda membawa uang palsu ke toko saya untuk membayar barang saya saya jelaskanlah uang palsu itu demikian 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 ini buktinya bahwa ini uang palsu saya percaya ini adalah uang tapi palsu bukan uang asli saya percaya percaya apa percaya uang ini palsu saya terangkan kepalsuannya saya terangkan semua apa yang menjadikan uang yang anda bawa itu masuk kategori palsu bukan berarti saya percaya bahwa uang yang anda bawa itu uang asli saya percaya kitab anda itu sebagai karangan oleh orang-orang yang tidak dikenal saya percaya nah kenapa kita menjelaskan saya uraikan pembuktiannya bahwa yang anda maksud sebagai Tuhan itu adalah Tuhan palsu yang anda anggap sebagai keselamatan itu adalah keselamatan palsu bahwa yang anda anggap surga itu surga palsu yang anda anggap rasul itu rasul palsu nabi-nabi palsu saya jelaskan bukan berarti saya beriman kepada kitab saudara saya percaya kepada kitab saudara bahwa kitab saudara itu adalah sesuatu yang dituliskan dari hasil penyelidikan sadur menyadur menjiplak antara kitab satu dan kitab yang lain itu saya percaya ya jadi intinya kan abang kan tidak mempercayai itu kalimat-kalimat tersebut yes ya kan ya terus kalau abang tidak mempercayai kalau abang berdebat terus pakai ayat-ayat tersebut juga itu bagaimana sedangkan abang tidak mempercayai itu contoh contoh nih anda mengatakan bahwa kitab anda itu adalah firman Tuhan nah dibantah oleh Yesus Yohanes 17 8 maka bola apinya ada di anda anda kan beriman saya mengajarkan anda beriman kepada kitab anda tapi saya mengajarin di dalam pengakuan Yesus segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku berarti aku adalah utusan berarti aku adalah rasul nah bola apinya ada di anda Yesus mengatakan dia hanya rasul anda mengatakan dia adalah Tuhan mana yang benar antara Yesus atau anda loh kenapa menggunakan dalil dalam bibel saya lah karena anda datang mengatakan Yesus itu Tuhan Al-Quran membantahnya Yesus pun membantahnya sesungguhnya sesungguhnya aku ini adalah hamba Yohannes 4 nomor 22 aku hamba tapi anda mengatakan dia Tuhan kalau saya membantah anda dan menggunakan Al-Quran mana bisa tapi kalau anda dibantah oleh bibel sendiri dibantah oleh Yesus nah bola apinya ada di anda jadi begini Bang poin saya yang dapat dari perkataan Bang Suma ini saya akan akan itu berarti kita mempelajari itu dari perjanjian lama saja yang ikut itu perjanjian lama bukan perjanjian baru kayaknya menurut saya pandangan yang Abang bicara ini begitu ya Bang gimana gimana poin yang saya dapat dari Abang bicara ini itu kita harus ambil dari perjanjian lama bukan perjanjian baru begitu perjanjian lama yang ada dalam kitab anda juga itu bukan firman Tuhan oh berarti kalau gitu yang apa ini yang perjanjian lama ini kan kitab-kitab apa dari ini ya Yahudi apa itu hukum Taurat Taurat berarti itu tidak ini iya iya itu bukan firman Tuhan bukan sabda Musa itu itu terjemahan entah kitab dari mana diterjemahkan yang pastinya dari mana Bang kitabnya sekarang begini saudara antara Musa dengan kita itu jaraknya berapa tahun 3400 tahun siapa yang menjaga kitabnya Nabi Musa sampai sekarang dengan tradisi apa penjagaannya kalau Al-Quran kan jelas tradisi melanggengkan Al-Quran itu adalah hafalan dan tulisan nah kitabnya Nabi Musa ada yang menghafal ada yang menuliskan siapa siapa yang menghafalkan siapa yang menuliskan ada Nabi Musa meninggal kitabnya kitabnya kemana siapa yang melanjutkan coba kalau Al-Quran kan jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia tetapi kemudian Al-Quran sudah dilimpahkan kepada para sahabatnya dengan metode hafalan dan tulisan aman kan hafalan dan tulisan diteruskan kepada para sahabat sahabat teruskan kepada muridnya 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 sampai kepada Indonesia nah Nabi Musa bagaimana kepada siapa dia limpahkan kemudian taurat dengan metode apa hafalan Al-Ma'idah 48 itu Jumah gimana di Al-Ma'idah 48 Al-Ma'idah 48 apa hubungannya ya baca coba disitu ya andalah baca coba anda baca wa muhaiminan alaih apa apa dikatakan disana wa muhaiminan alaih artinya kamu gak tau enggak gak tau ya Allah ya coba coba anda terjemahkan apa tuh akar katanya wa muhaiminan ini apa salah kamu bukan akar kata wa muhaiminan itu apa alaih akar kata wa muhaiminin akar katanya akar katanya apa akar katanya akar katanya apa apa artinya itu mulai kalau kamu paham artikan dong kamu jangan gitu kamu malu malu tadi anda yang membawa nih datanya malu malu yang menjaga atasnya iya akar katanya apa yang menjaga atasnya atas apa atas apa ayat tempat-tempatnya apa hei mau menipu dia jangan balu dong mau menipu dia mau menipu dia kasihan yang mau nipu saya apa kamu nah itu saya minta akar katanya tadi apa yang mau nipu saya apa kamu akar katanya tadi apa ya wa muhaiminan alai iya akar kata dari wa muhaiminan ini apa dan menjaga atasnya akar kata yang saya minta kamu jangan nipu dong apa artinya mati meja mati meja orang minta akar kata kok larinya kemana-mana aduh jangan bohong dong lah kok jadi bohong emang saya saya menyatakan apa saya menyatakan apa terusan apa si orang ini apa si orang ini apa si orang ini dulu dong dari atas maka kamu lah yang baca aku gak tau baca kamu yang baca iya aku gak tau iya coba kamu baca ya Allah iya baca coba baca apa rum kristen ya baca baca oh yaudah kalau rum kristen yaudah saya tinggal kasihan 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 dimana-mana bahas bang suma pas ketemu bang suma mau kabur ini rum kristen Allahu akbar masya Allah ayo 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 tunjukkan nyalimu oke 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 silahkan anda baca kita bahas siapa yang disalib ya ayo iya oke coba oke silahkan anda bacakan anissa 157 iya andalah yang baca kamu perintahkan saya saya kalau membawa data saya baca sendiri saya artikan saya bacakan jangan artikan bacakan dong walaikin subihala yang membawa data kesini anda terjemahkan silahkan oke oke kamu takut pasti takut takut kamu saya suruh anda baca kok walaikin subihalahum apa artinya saya suruh anda baca satu ayat kamu muslim tidak anda baca satu ayat kamu muslim tidak saya baca satu ayat ketakutan kamu walaikin subihalahum apa artinya saya baca saya minta anda baca satu ayat apa artinya saya minta anda baca satu ayat kamu kamu yang ceritain saya dimana-mana seakan-akan kamu bisa Al-Quran Oh cuma saya baca satu ayat semua turun saya duel satu lawan satu oke silakan tidak usah turun emang kamu siapa emang kamu siap berdinan eh berdinan emang kamu siapa lagi kalau kalau bukan berdinan kau itu berdinan ya udah 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 aku baca-baca framing kamu baca kamu kan paham Al-Quran saya minta kamu bacakan saya silakan sejak kapan saya jadi udah enggak usah takut kalau kau ketahuan berdinan Emang kenapa Emang kenapa Emang kenapa kalau ketahuan berdinan Emang kenapa kenapa saya berdinan Kenapa kamu takut gimana kamu semuanya turun kita pakai waktu kenapa harus turun kenapa turun kita pakai eh perdinan Emang kau apa bisanya apa kau perdinan takut ya teman-teman ya takut ya teman-temannya kamu bikin aturan sendiri habis itu kadang orang takut baca-baca baca tadi esat Nisa tadi 157 saya baca satu aja aja nggak usah lebih ngapain kau suruh kami turun ngapain kesuluruh temen-temen saya turun pakai timer satu-satu ayo biar mereka yang atur timer ayo semua turun kita satu-satu Bang Handi atur timer Bang Handi kita permaklukan Kristen aneh ini op framing maaf ya saya sudah di framing teman-teman jadi kamu mengaku bukan Kristen Oke saya sudah di framing jadi kamu mau mengaku kau bukan Kristen bukan smart teman-teman dia sudah framing saya jadi kamu mengatakan kamu bukan Kristen saya Ferdinand saya Kristen dia udah framing saya terus kamu kamu mengaku apa Islam udah udah framing saya ya kamu ingin mengaku Islam kamu ingin mengaku Islam kamu ingin mengaku Islam eh kamu ingin mengaku Islam udah framing saya dia mulai ya Oh Ferdinand 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 kamu mau mengaku Islam kamu mengaku Islam bukan 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 makanya memang makanya gitu aku tahu lagi semua turun kenapa kau persanakan begitu kenapa kau persanakan begitu sedangkan pendeta yang paling hebat di dunia saja saya tantang Apalagi kalau cuman pura-pura kayak kau itu itu ada waktu itu ada temer saya enggak tahu pendeta landa tahu pendeta kamu itu Kristen Kristen yang tidak laku di Zoom yang diusir oleh teman-temannya di Zoom karena aneh kau itu aneh teman-teman kamu itu aneh kamu mengaku bisa bahasa Arab kau mengaku bisa bahasa Ibrani kau mengaku bisa bahasa Yunani dia sudah framing udah udah itu ada timer silakan kau baca Anissa 150 sudah framing ya silakan kau baca weh Kristen laknatullah enggak usah kau pura-pura silakan kamu jangan framing dong tapi kamu jangan framing dulu saya tidak framing kau itu Kristen kamu itu kafir laknatullah saya tahu kau Ferdinand saya ngerti kau Ferdinand yang dulu saya panggil namamu siapa Senal Senal Oh Senal yang cidatnya lebar kaya Bandara Hasan Udin hahaha bukan cuman itu ya udah ada aduh ilmu aja ya ilmu ilmu-ilmu langsung lah ya abu dia sering bawa-bawa nama saya buka komal pakai foto saya dia bahan sendiri sabar giliran masuk sini tahu huwamah udah udah tampilkan dulu tapi kan lukin sub bihal kamu tampilkan dulu tampilkan tampilkan kau buka kamera kamu tampilkan kamu tampilkan kamu buka kamera kau tampilkan ayatnya silakan open-cam bisa nggak dia selalu open-cam di tempatnya bahas-bahas itu itu aja terus ayatnya dibahas silakan artikan udah saya baca satu ayat silakan artikan kenapa kau suruh saya mengartikan kamu apa ini kamu ngapain minta saya membacakan satu ayat sudah kamu yang bawa tema ini kamu yang bawa tema ini Ferdinand mengatasnamakan dirimu Islam padahal kamu itu penyembah Yesus karena kamu itu memang stress dari dulu kamu ngaku bisa bahasa Arab ngaku bisa bahasa Ibrani ngaku bisa bahasa Yunani kamu itu orang diusir diusir dari gereja diusir dari komunitas Kristen ada yang senang samamu karena kamu itu cuman omong doang Om do ayo ayo baca eh udah hilang Bang kaburnya Kristen dia itu teman-teman dia itu Kristen dia itu namanya Ferdinand dia itu biasa nelpon saya sampai tiga jam ya menelpon tinggal tiga jam pertama dia janganlah bahas-bahas Islam bahas-bahas Kristen Bang Suma habis itu sudah 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 apa Nelponnya kayak begitu nanti ditelepon juga Pak Ahisugi jadi kami bercerita bertiga dengan Ahisugi dia juga kami bertiga cerita tentang agamanya dia jangan saling menghujat Ujung-ujungnya dia ngamuk-ngamuk Oh maki-maki semua kebun binatang keluar eh Ferdinand Ferdinand kan Ferdinand utahayan kan Bang bukan-bukan orang dia ini orang di WA dari dulu orang-orang lama dia orang lama tapi pernah dia pasang foto dan ternyata itu foto aslinya orangnya botak-botak orangnya botak giginya mirip giginya yuli yuni yuni cuman gigi semulut gigi sebesar itu tapi gigi cuman tiga biji aja di depan gigi yang rambutnya hampir punah hampir punah berarti serius saking stresnya itu saking stresnya itu dia dimana-mana buka komal bawa-bawa Bang Suma pake foto Bang Suma cari panggung tapi tidak ada orang Kristen yang temani dia hahaha karena orang Kristen bilang orang gila ini itu pun Anissa cuman surat Anissa 157 itu itu aja bisa dibacakan itu aja terus dihampal hahaha Allah Allah berdinand Ferdinand oke kalau dulu sih kepalanya ditumbuh ini ditumbuhi kuram Aduh kasihan ya informasi terakhir perdinan ini terakhir manjemet ternyata dia sisi manukang ini terakhir hahaha aduh parah-parah dia ngaku-ngaku ada kejadian lucu kan waktu itu jadi dia undang saya dia maki-maki saya di WA wui Suma kau begini Suma ayo kau masuk di kok di Zoom Zoomnya orang Kristen apa dulu itu Bang Handian sering kita bertemu WA FM hmm eh WA ya itulah salah satunya itu jadi dulu kan ada pakai room-room kan pakai room-room kan waktu itu kan Iya betul roomnya ini roomnya ini nah dia undang saya masuk ke room di WA di grup Zoom itu saya masuk di situ ada ada Sofiatul ada Herdi pokoknya ampun gaupun 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 mereka ada nah terus saya masuk kan kobrak abri Zoomnya kan duk-duk-duk kau kenapa begitu Suma saya datang disini karena saya dimaki-maki si Ferdinand mana dia habis itu si teman-temannya bilang gini Ferdinand tanggung jawab kau Ferdinand kau ngapain kau bawa-bawa orang kenapa kau lari kenapa kau suruh orang berhadapan dengan bersuma sedangkan sedangkan kau yang tanda-tanda kau hadapi tuh kau masuk di room sendiri sini gua bawa itu Suma jangan kau disini jadi dia bawa lah saya masuk di di roomnya sendiri kan dia kan aku bisa bahasa Yunani tuh saya buka kamera bukasih tulisan Yunani mencret hahaha Oh jadinya enggak dialog di WA FM jadinya dialog di Zoom sendiri gitu berunda enggak dia dibuatkan kamar sendiri room sendiri Oh gitu jadi saya masuk ke situ kubuat dia babak pelur habis giginya aku kurontokkan situ biji matanya ku cabut semua telinganya kupotong-potong habis khususnya ku cincang pokoknya berdua kami dalam kok dalam room itu enggak bisa tak berdaya kubuat jadi kubilang sama dia kau masih mau kau masih mau kau masih mau kasih begin mau hina-hina saya hina-hina Rasulullah pokoknya dia ampun saya keluar di koma di room utama ku bilang-bilang sama temannya ku perhatikan teman itu si siapa si temanmu itu si Perlina tuh udah mati kayaknya itu di koma di roomnya sendiri kau masuk ke dalam mati dia itu diketawai sama teman-temannya dimaki-maki habis kamu itu ngaku-ngaku nonton 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 orang tidak bertanggung jawab habis itu dia mengadu tapi tidak ada yang saya perhatikan hahaha Aduh rambut kali nasibmu Nah mungkin dari sejak itu setelah saya cincang ususnya ginjalnya itu kubuat perkedel perkedel dia belajar baca latinnya Anissa ayat 157 dia belajar mati-matian disitu mati-matian dia bahwa hafal latinnya makanya dia tadi masuk apa yang dikata yang dipayang dibaca tadi seminta akar katanya dari kata muhaiminan ternyata dia nggak bisa lucu-lucu-lucu sampai orang kantor kan bilang gini Dinda Dinda masuk itu di kumalnya ini ada yang maki-maki kau disitu bicara sendiri ada potongmu diperlihatkan siapa kandang coba kirim linknya dikirim sini dikirim ya kan lah Allah Allah kuateng ternyata sih si tuyul ini pakai fotonya orang di sana baru dia bicara sendiri Oh iya cari panggung dia mau pansos aduh parah-parah-parah Hai jadi dia itu orang stres teman-teman orang sakit jiwa gangguan si siapa namanya tadi 777 itu si Ferdinand itu enggak cukup satu dia kurasa dia lahir prematur iya empat bulan dia betul-betulan badan bagian bawah gunda-betulan kemudian baru lahirnya leop belakang juga pas mamanya kentut ternyata dia yang keluar wabarakatuh 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 masih anu dia masih kan bergilanya iya masih inget enggak akhir waktu kita nelpon bareng-bareng sama dia iya Allah maha aduh parah-parah jadi dia tuh waktu itu akhir waktu itu kan dia waktu di zoom itu dia kan apa tuh pasang muka tebal pokoknya saya ngaku aja bisa ibrani itu intinya pokoknya saya ngaku aja bahasa Yunani intinya disitu jadi saya masuk ku tantang dia bahasa ibrani kan ku buat ku bukalah komal apa dikubuka kamera usuruh baca teman-temannya ini ngamuk karena tadinya dia ngaku bisa ibrani begitu kutunjukkan dia nggak bisa ngauk-auk-auk jadi teman-temannya malu malu dia temannya akhirnya dia diserang sama teman-temannya besok-besoknya dia nantang saya lagi teman-temannya sudah peduli nggak peduli lagi karena ternyata mereka juga di ini di prank sama dia ternyata orang botol makanya nggak dipakai makanya dia nggak mau disebut perdinan kan malu dia disebut perdinan saya bukan pedinan saya bukan pedinan Malu dia Allahu Akbar Masya Allah lawak-lawakkan aja nih waktu ini semua Oke Bang izin silahkan Oke Roni tadi usir di luar usir selamat malam agama pasir iya agama pabang iya malam agama pabang Oh ya aku ini Kristen mbak Oke silahkan ya eh eh saya bikin ya saya mau gabung ingin serik-serik tapi saya nggak akan membicarakan Yesus atau di kini-kini saya Tuhan Yesus karena kita saya akan membahas bertanya tentang Nabi Isa dari Muhammad saja bisa ya iya silahkan ya oke matang malam nih bang sumah iya malam ya jadi saya mau tanya nih bang sumah iya kan kalau di Al-Quran siap Al-Quran itu ya Al-Quran mengaku itu ada empat kitab ya yang pertama Taurat oleh Nabi Musa Sabur iya Nabi Daud kemudian Injil Nabi Isa iya kemudian Al-Quran Nabi Muhammad oke iya ya oke kita sepakat jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu berbeda sama kan iya betul Nabi Isa di luar ada jadi kalau saya yang seperti saya baca itu Nabi Isa dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu jaraknya sekitar 500 atau kurang lebih tahun ya ya kurang lebih ya oke nah kenapa saya nggak membahas Injil iya karena yang cerita tentang Nabi Isa di Injil dengan di Alkitab yang disebutkan di Nabi Isa itu kan sudah berubah ya betul nggak maksudnya berubah gimana ini bang tidak sama kisahnya tidak sama ya tidak sama ya tidak sama karena kalau di Injil yang dipakai orang Kristen sekarang itu mereka percaya disalit bukan Yudas bukan Yudas hmm terus nah sedang sedang kisah di Al-Quran itu Nabi Isa itu diserupakan Yudas makanya saya menyimpulkan itu sudah berubah kan iya tapi kalau kita melakukan pendalaman materi sebenarnya nggak ada yang berubah kalau kita melakukan pendalaman materi terhadap kalau kita melakukan secara fakta kan berubah kan karena kalau di kitabnya orang Kristen itu jelas Yesus yang disalib tapi kalau di Al-Quran itu menurut menurut pewarta tapi menurut Yesus tidak bukan begini saya bicara fakta yang di Al-Quran saya bukan bicara apa bukan masalah pewartanya kita bicara ayatnya karena ayat di Al-Quran dengan ayat di Injil itu sudah berbeda iya kan jangan kan Quran sama Injil bang Injil sama Injil aja berbeda bang bang oh tidak oh tidak nanti saya buktikan loh sekarang begini pak begini mas ya di luar kita bicara Nabi Isa berarti kita di luar ada kisahnya Nabi Isa itu di luar ada Nabi Muhammad itu nanti kisahnya nanti 500-600 tahun di belakang baru muncul nah kalau saya baca Injil dengan kisah di Al-Quran tentang Nabi Isa itu kan sudah berubah ya ya lanjut ya usah sedikit sebelum dilanjut yang perlu dipahami fakta yang ada adalah Al-Quran itu turun ketika tokoh Nabi nya masih hidup gitu sedangkan Injil dan Taurat itu turun ketika orang-orangnya sudah mati Yesusnya sudah tidak ada di bumi Musa nya sudah meninggal gitu kan jadi mantap silahkan lanjut jadi yang menceritakan Nabi Isa yang melanjutkan itu itu kan murid-muridnya Nabi Isa kalau di Injil ya bukan bukan ya bukan 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 murid-muridnya jadi kita pandai itu ditulis 400 tahun kemudian baru ada baru ada Bibl itu baru ada Bibl itu 400 tahun kemudian setelah setelah Nabi Isa atau Yesus makanya ceritanya itu berbeda-beda Bang antara Matius dan Lukas itu beda-beda ini ini cerita apa yang saya bahas ini Mas semuanya penyaliban penyaliban soal penyaliban penangkapan pun berbeda-beda versinya tidak ada yang berbeda Mas semua mengatakan mati Nabi Isa itu mati di kayu salib kalau di Injil ya lanjut Bang Jumat cerita Yudas saja mati matinya Yudas saja bertentangan antara pengarang satu dan pengarang yang lain itu bertentangan cerita jadi begini gini Bang Sumaya saya kan bahas tadi kisah di Injil sudah berbeda sedangkan yang diluan menceritakan kisah Nabi itu di Injil nanti 500-600 tahun baru muncul Al-Quran nah kenapa ini sudah cerita berbeda ya berbeda karena yang menuliskan Bible itu bukan orang-orangnya Yesus tapi orang di luar dari Yesus yang menuliskan itu sesuai dengan selera yang pesan kan begitu Bang ini tidak ada masalah pesan-pesanan Mas sekarang Yesus sekarang Yesus memberikan legitimasi tidak terhadap penulis-penulis itu dan apa yang dituliskan Yesus mengaminkan tidak terima kasih